Autoritas Jasa Keuangan Malang hingga kini belum mendapatkan laporan langsung terkait kasus pinjaman online ilegal yang menyeret seorang guru pendidikan anak usia dini sebagai korban ancaman para dep kolektor. OJK berjanji bakal membantu menyelesaikan kasus tersebut dari sisi aturan pinjaman utang dan legalitas lembaganya. Sementara masalah pidana tetap menjadi ranah tim penyedik kepolisian. OJK juga menyarankan masyarakat agar mencari lembaga perkreditan yang incredible dan terdaftar secara hukum di kantor OJK untuk menghindari kasus serupa. Saya pengennya kalau ada resmi saya di lembaga di pinggirnya. Selamat dan teman-teman komentar. Jadi kami kronologis secara detail kasusnya sendiri di OJK Malang kami belum mendapatkan karena memang untuk pengaduan kan biasanya masyarakat datang ke kantor kemudian yang kedua biasanya mengisi ada form pengaduan di sana yang isinya adalah biasanya kronologis terkait dengan keluhan atau pengaduan mereka atau kaitannya dengan kasus yang dihadapi.